Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Di sana hujan Tidak bu, terang-benderang Panas pol bu Panas pol Ya Alhamdulillah ya Kalau begitu ya Berarti kan semangatnya harusnya lebih Lebih besar ya Daripada kalau musim hujan Kalau pas hujan kan bawaannya Wah pagi-pagi ngantuk Mau bergelom lagi sama selimut ya Kalau ini kan hawanya sudah Enggak hujan lagi Jadi ya waktunya lebih semangat Sudah pada mandi? Belum Masih muslim Kalau itu pasti belum bu Resikonya kalau kuliahnya online Yang penting Kalau yang mbak-mbaknya Yang penting saya cuci muka Langsung pupuran Yang laki-laki ya Setelah cuci muka Atau aja Resikonya Akhirnya Enggak bersebat bu Minta LDRan terus Malas bu Masa aku dulu Yang nyamperin air bu Ini namanya Ini ya penghematan air Menghemat energi Menghemat air Dan menghemat sabun Aduh Ya jadi Teman-teman Karena minggu kemarin Kita sudah Ada presentasi kelompok Kelompok 2 Nah sekarang ini Saya tawarkan Kepada kelompok 1 Dan kelompok 3 Siapa yang mau Presentasi terlebih dahulu Ayo silahkan Kelompok 3 dong bu Kelompok 3 dulu Gitu ya Oke Mas Eh nanti Teman-teman ada kuliah lagi Jam berapa? Yang katanya Ngambil kelas RPL Jam berapa nanti Perkuliannya lagi Jam 8.40 Oke Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 3 dulu ya Yang presentasi ya Mana ini kelompok 1 Hendra Ciri Gitu Gak apa-apa Oke Gitu 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 Baik Jadi Seperti Minggu kemarin Bagi teman-teman Yang presentasi Silahkan Menunjukkan Video Jadi Menunjukkan Tampilan wajahnya ya Dan bagi Kelompok 1 dan 2 Silahkan Mempersiapkan Pertanyaan Jadi paling tidak Satu pertanyaan Dari masing-masing Kelompok Baik Kalau begitu Saya serahkan kepada Moderator Kelompok 3 Silahkan Jika ingin Share Selur Share Screen Ya mana ini Kelompok 3 Ayo silahkan Kelompok 3 Ya boleh Share Screen Dila Oke Dila Silahkan Sambil Mengingatkan ya Teman-teman Jadi jangan lupa Dibuka Sepadanya Kemudian Silahkan Mengisi Presensi Jadi Mungkin nanti Perkulian selanjutnya Saya lupa Mengingatkan Di sepada Tapi biasanya Sudah Disiapkan Jadi tinggal Langsung Mengisi Presensi Oke Ini Dilanya Hadir kan ya Hadir Oke Siap Silahkan Harus Harus Hidup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mana Ini Dila Bentar Bentar Materinya Sudah dikirim Ke grup Ea ya Teman-teman Oh oke Bisa juga Dikirim ke grup Barangkali Nanti ada Error Suatu Nanti Bisa Saya Share Scream Ayo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman Saya Muhammad Rudy Selaku Moderator Dari Kelompok 3 Akan Menjelaskan Pengasaman Laut Yang akan Dijelaskan Oleh Teman kita Imro Atun Nadila Dan Teguh Budi Santoso Nah yang pertama Adalah Pengertian Dari Asitification Pengasaman Laut Atau Ocean Asitification Adalah Istilah yang diberikan Untuk Proses turunnya Kada pH Air Laut Yang kini Tengah Terjadi Akibat Penyerapan Karbon Dioksida Di Atmosfer Yang dihasilkan Dari Kegiatan Manusia Seperti Penggunaan Bahan Bakar Fosil Untuk Perubahan Iklim Di Dunia Adanya Naik Naiknya Kada Karbon Dioksida Karbon Dioksida Di Atmosfer Karbon Sebagian Lagi Diserap Oleh Lautan Karbon Sebagian Diserap Oleh Tumbuhan Penurunan pH Laut Lanjutnya Menimbulkan Bebagai Dampak Buru Ekosistem Laut Nah Sejarah Pengasaman Laut Sejak Tahun 1800an Seperempat Emisi Karbon Dioksida Dari Kegiatan Antropogenik Telah Diserap Oleh Lautan Penyerapan Besar-besaran Ini Merupakan Sebagian Penyebab Perubahan Iklim Dan Menyebabkan Perubahan Struktur Kimia Air Laut Penyerapan Karbon Dioksida Ini Menyebabkan Peningkatan Keasaman Laut Pada Tingkat Emisi Saat Ini Derejat Keasaman Air Laut Akan Turun 0,4 Poin Sampai Dengan Tahun 22100 Diperkirakan Bahwa Pada Tahun 2050 Keasaman Laut Dapat Meningkat Sekitar 150% Untuk Average Surface Ocean pH Pada Waktu 1.700 S Ini pH Berkisar Sampai 8.179 Dengan Search Analysis Fail Data-data Ini Menurut Diambil Dari Menurut ETS 2005 Sejak Jumulanya Revolusi Industri pH pH Lautan Telah Turun Sebesar Lebih kurang 0,111 Dan Diperkirakan Akan Terus Turun Hingga 0,3 Sampai 0,4 Satuan Pada Tahun 2100 Akibat Makin Bayangnya Gas Karbon Karbon Dioksida Akibat Aktivitas Manusia Yang Diserap Nah Siklus Karbon Pada Siklus Karbon Alami Konsentrasi CO2 Atau Karbon Dioksida Di Atmosfer Menggambarkan Sebuah Keseimbangan Flux Antara Lautan Daratan Dan Atmosfer Saya Ulangi Lagi Pada Siklus Karbon Alami Konsentrasi CO2 Di Atmosfer Menggambarkan Sebuah Keseimbangan Flux Antara Lautan Daratan Dan Atmosfer Perubahan Fungsi Lahan Atau Land Use Change Penggunaan Bahan Bakar Fosil Dan Produksi Semen Mengakibatkan Adanya Sumber Karbon Dioksida Tambahan Kedalam Atmosfer Bumi Sebagian Karbon Dioksida Tersebut Diserap Oleh Tumbuhan Di Darat Dan Sebagian Lainnya Diserap Oleh Lautan Reaksi Karbon Dioksida Di Lautan Ketika Karbon Dioksida Terlarut Dia Akan Bereaksi Dengan Air Membentuk Suatu Kesetimbangan Jenis Ionik Dan Non Ionik Yaitu Karbon Dioksida Yang Terlarut Bebas Asam Karbonat Bikarbonat Karbonat Dan Karbonat Perbandingan Rasio Dari Jenis Jenis Ini Bergantung Pada Temperatur Air Laut Dan Alkalinitas Atau Kapasitas Penetralan Asam Dari Sebuah Larutan Terlarutnya Karbon Dioksida Juga Akan Menyebabkan Naiknya Konsentrasi Ion Hidrogen Di Lautan Sehingga Akan Mengurangi pH Laut Ingat Semakin Rendah Nilai pH Semakin Asam Larut Sebuah Larutan Kemudian Ada Beberapa Dampak Negatif Terhadap Ocean Adesification Bagi Terlumbu Karang Yang Pertama Adalah Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Karang-karangan Menurut Gatuso Etal 1998 Alga Kocolitopore Rebezel Etal 2000 Dan Petopas Etal 2005 Akan Mengalami Pengurangan Klasifikasi Atau Peningkatan Pemutusan Maksudnya Disolution Ketika Terpapar Oleh Naiknya Karter Karbon Dioksida Kemudian Pengasaman Air Laut Merusak Pendengaran Mamalia Ada Penurunan Pertumbuhan Yang Berakibat Karang Akan Mengalami Pengasaman Dan Mengancam Struktur Biologis Tersebut Frekuensi Pemutihan Karang Masal Terjadi Setiap Tahunnya Dan Selentak Dengan Kerusakan Pengasaman Laut Dan Disertai Dengan Gejala Alam Lainnya Seperti Bade Pasir Yang Semakin Seling Hubungan Pengasaman Laut Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Ketika Terjadi Peningkatan Asam Di Perairan Laut Maka Akan Perubahan Kondisi Jenuk Kalsium Terumbu Karang Dalam Kasus Ini Kemampuan Hewan Karang Untuk Membentuk Kerangka Atau Klasifikasi Akan Menurun Karang Akan Mempertahankan Saturasi Tinggi Pada Saat Melakukan Proses Klasifikasi Sehingga Proses Biologi Maupun Timia Yang Karang Lakukan Akan Mulai Terganggu Contohnya Seperti Aktivitas Metabolisme Dan Reproduksi Tentu Saja Hal Tersebut Akan Sangat Merugikan Bagi Kelasungan Hidup Karang Itu Sendiri Kemudian Ada Proses Masuknya Karbon Dioksida Kelautan Sehingga Berakibat Pada Terumbu Karang Perlu Dihat Bahwa Karbon Dioksida Masuk Dari Atmosfer Kelautan Melalui Bubble Atau Media Penghubung Pertukaran Gas Antara Laut Dan Atmosfer Bubble Ialah Gelembung Gelembung Air Yang Terbentuk Akibat Debulan Ombak Gelembung Gelembung Dipengaruhi Oleh Kecepatan Angin Hal Inilah Yang Membuat Kecepatan Angin Berpengaruh Terhadap Interaksi Pertukaran Karbon Dioksida Antara Laut Dan Atmosfer Kelarutan Karbon Dioksida Di Laut Dipengaruhi Oleh Suhu Permukaan Air Laut Dan Salinitasnya Karbon Dioksida Yang Diserap Oleh Lautan Dapat Menjadi Asam Ketika Bereaksi Dengan Air Sehingga Disebut Dengan Oksida Asam Berikut Adalah Rumus Kimia Yaitu CO2 Plus Atau Direksikan Oleh H2O Akan Menghasilkan H2CO3 Atau Asam Lemah Untuk Proses Selanjutnya Asam Karbonat Kemudian Melepaskan Ion Hidrogen Kedalam Lautan Atau Biasa Dikenal Dengan Teori Asam Basah Arenius Dengan Perumusannya Adalah H2CO3 Menjadi H plus Ditambahkan Dengan HCO3 Min Keasaman Air Laut Ditentukan Oleh Konsentrasi Ion Hidrogen Selain Melepaskan Ion Hidrogen Asam Karbonat Juga Membentuk Ion Bikarbonat Atau HCO3 Min Selanjutnya Karbonat Dan Ion Bikarbonat Sebenarnya Berada Dalam Kesetimbangan Atau Sama Lainnya Namun Saat CO2 Terlebih Memasuki Lautan Maka Akan Menghasilkan Banyak Ion Bikarbonat Sehingga Terjadi Pergeseran Kesetimbangan Pada Ion Karbonat Proses Ini Menghabiskan Jumlah Ion Karbonat Yang Sedia Bagi Kehidupan Laut Yang Akan Menghasilkan Laut Menjadi Kekurangan Persediaan Karbonat Akibat Pembentukan Ion Bikarbonat Jika Keasaman Laut Cukup Tinggi Air Laut Melamahkan Pertumbuhan Hewan Laut Dan Terumbuh Karang Beserta Jutaan Spesies Yang Bergantung Padanya Reaksi Pembentukan Karang Dan Juga Cangkang Adalah Sebagai Berikut Yaitu Ca12 Berikatan Dengan CO32 Min Akan Bereaksi CaCO3 Atau Kalsium Karbonat Atau Juga Disebut Sat Kapur Berikut Adalah Proses Atmosfer Karbon Atau Dioxid Karbon CO2 Dari Disulfat Karbon CO2 Ditambahkan Dengan Air Akan Menjadi Karbon Asid H2 CO3 Kemudian Kemudian Deincreasing Aksiditi Akan Menghasilkan HCO3 Min Terus Dianjutkan Hingga Menghasilkan Hidrogen Ion Dan Karbonat Ion Akibat Dari Pengasaman Bagi Terumbu Karang Hewan Bercangkang Memang Membutuhkan Kalsium Dalam Pembentukan Cangkangnya Akibat Naiknya Tingkat Keasaman Pada Laut Maka Mengakibatkan Mereka Kesulitan Untuk Membentuk Cangkangnya Dan Pada Akhirnya Cangkang Mereka Akan Mengeropos Dan Rusak Kasus Matinya Ribuan Kerang Akibat Pengasaman Laut Dapat Dijumpa Di Amerika Serikat Dampak Pada Ikan Yakni Pengasaman Laut Juga Berdampak Pada Ikan Hal Tersebut Berimbas Pada Dara Ikan Karena Penurunan pH Mengakibatkan pH Dara Dalam Tubuh Ikan Akan Berubah Sehingga Untuk Menetralkan Tingkat Keasaman Dalam Tubuh Ikan Akan Membutuhkan Energi Yang Cukup Besar Hal Ini Akan Menimbulkan Sistem Organ Yang Lain Pada Tubuh Ikan Terabaikan Bahkan Ikan Hanya Akan Fokus Pada Bagaimana Cara Untuk Menetralkan pH Dalam Tubuhnya Dengan Demikian Pertumbuhan Ikan Akan Melambat Dan Akan Mengakibatkan Ukuran Tubuh Mereka Menyusut Tanpa Disadari Jika Ukuran Tubuh Mereka Menyusut Juga Akan Berdampak Daya Konsumsi Pada Manusia Akan Menurun Nah Ini Adalah Beberapa Contoh Akibat Pengasaman Laut Bisa Dilihat Di Gambar Sebelah Kiri Itu Terjadi Pada Tahun 2008 Dan Di Sebelah Kanan Pada Tahun 2010 Terlihat Sekali Beberapa Terumbuk Karena Yang Sudah Mengalami Pemutihan Berikut kami Akan Tampilkan Video Tentang Pengasaman Laut Tentang Pemuli dilihat bagian share screennya itu apakah sudah dicentang bagian unmute suaranya atau dicoba share ulang nanti di klik centang untuk yang memberikan suara gimana itu coba share screennya di hapus dulu dihilangkan dulu terus oke coba klik ulang share screen tapi yang ada suaranya itu nanti dicentang enggak ada bu langsung itu scan apa scan screen bu enggak ada centangannya oke deh enggak apa-apa belum kedengaran suaranya bu atau ini linknya bisa di copy di chat nanti coba saya bukakan oh enggak enggak sampun bu siap kemudian terima kasih selamat menikmati Di galaksi bumi sakti yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Bertahun-tahun, bumi mengalami perkembangan yang luar biasa. Pembangunan terus dilakukan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Akan tetapi, pembangunan tersebut seringkali tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Banjir, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan. Merupakan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan. Tentunya, hal ini akan berdampak pada kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Tidak hanya manusia, tapi juga hewan. Orang hutan, panda, harimau dan gajah merupakan contoh hewan korban pembangunan. Mereka kehilangan habitat dan berbagai hal lain. Tetapi, keempat hewan tersebut adalah hewan darat. Suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran, bu. Lantas, bagaimana dengan hewan yang berhabitan di laut? Taukah kalian bahwa kelas Pisces dapat mengalami osteoporosis selain manusia? Tau nggak ikan bisa osteoporosis? Tau nggak kalau ikan bisa osteoporosis? Apa? Tahu nggak kalau ikan bisa osteoporosis? Nggak. Ini bukan sesuatu yang memang ada-ada. Osteoporosis pada kelas Pisces memang benar-benar terjadi. Dan, ocean acidification merupakan salah satu penyebabnya. Taukah kalian, apa itu ocean acidification? Tahu apapun nggak soal pengasaman laut? Pengasaman? Nggak. Tahu apapun nggak soal pengasaman laut? Pengasaman laut? Korang lo dicengduin. Tahu apapun nggak soal pengasaman laut? Nggak. Ocean acidification adalah istilah yang diberikan pada perubahan kimiawi di lautan yang terjadi sebagai akibat dari emisi karbon dioksida. Ocean acidification bukanlah proses yang terjadi secara instan, melainkan dapat ditarik hingga sekitar tahun 1850-an. Pada tahun 1850-an, dengan pH sebesar 8,2, dapat dikatakan bahwa kondisi lautan pada saat itu merupakan kondisi yang ideal. Namun, kondisi ideal ini tidak bertahan lama. Perkembangan industri dan inovasi teknologi lambat laun menjauhkan laut dari kondisi idealnya. Sejak revolusi industri, jumlah emisi karbon dioksida meningkat sebanyak 40%. Dan sekarang, jumlah karbon dioksida yang diserap oleh lautan telah mencapai 24 juta ton. Inilah yang kemudian menimbulkan perubahan pH di lautan. Saat ini, rata-rata pH lautan berada pada titik 7,7. Yang perlu diketahui, pH merupakan suatu skala yang bersifat algoritmis. Penurunan sebesar 0,1 saja pada skala pH, sama dengan kenaikan keasaman sebesar 25%. Kenaikan keasaman inilah yang menghasilkan istilah ocean acidification. Lalu, bagaimana dampak dari ocean acidification? Dampak dari ocean acidification dapat dirasakan oleh berbagai makhluk hidup. Mulai dari mereka yang hidup di laut yang terkena secara langsung, hingga manusia dan makhluk hidup lain yang tinggal di darat. Sebagai contoh sederhana, kita dapat melihat terumbu karang. Kondisi laut yang semakin asam, menyebabkan sistem terumbu karang kehilangan keseimbangan. Pertumbuhan karang-karang menjadi terbatas dan sulit bagi mereka untuk membentuk cabang baru. Sehingga, bentuk terumbu karang pun membulat dan pada akhirnya menyerupai batu kali. Perubahan ini kemudian menghasilkan dampak lanjutan. Ikan-ikan kecil kehilangan tempat perlindungan dari pemangsanya. Kehindahan laut pun jauh berkurang. Dampak ocean acidification dapat pula dilihat pada hewan bercangkang dan ikan-ikan kecil. Hewan bercangkang membutuhkan kalsium dalam membentuk cangkangnya. Berkat menaiknya keasaman di laut, mereka kesulitan untuk membentuk cangkang tersebut. Cangkang mereka akan mengeropos sebelum benar-benar terbentuk. Di Amerika Serikat, ribuan tidak mati dengan penyebab itu. Sedangkan ikan, ocean acidification berdampak pada darah mereka. Menurutnya skala pH membuat pH darah dalam tubuh ikan berubah. Untuk menetralkan tingkat keasaman di dalam tubuhnya, ikan membutuhkan energi yang cukup besar. Akhirnya, sistem organ lainnya yang ada di tubuh ikan terabaikan. Bahkan, ikan-ikan hanya berfokus pada cara bagaimana mereka menetralkan pH dalam tubuhnya. Sehingga, pertumbuhan ikan pun melambat dan akhirnya ukuran tubuh mereka menyusut. Ukuran tubuh yang menyusut ini lantas mempengaruhi manusia dari sisi asupan nutrisi dan ekonomi. Meski terdengar remeh, ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Sebab, menurut Food and Agriculture Organization, pada tahun 2011, konsumsi ikan global mencapai 120 juta ton. Angka ini, yang merupakan angka tertinggi sebanyak sejarah, mewakili tren yang memang meningkat selama 4 dekade terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat. Dampak berantai ini menunjukkan krusialnya isu ocean acidification. Akan tetapi, apakah isu itu sudah sampai ke telinga kita? Atau, sudahkah kita memiliki kepedulian yang cukup terhadap isu ini? Mengutip statistik yang dilansir oleh Google, pencarian terkait ocean acidification masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan pencarian terkait isu lingkungan lain seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Tentunya, ini merupakan penanda bahwa kesadaran masyarakat dunia atas isu ocean acidification masih sangat kurang. Padahal, berbagai kelompok dan organisasi internasional telah melakukan bermacam cara untuk mengangkat isu ini ke permukaan. Mulai dari Greenpeace, Alaska Marine Conservation Council, Natural Resource Defense Council, dan lainnya. Bahkan, pada COP21 yang dilaksanakan di Paris, ocean acidification merupakan salah satu bahasan. Bagi Indonesia sendiri, isu ocean acidification menjadi penting karena Indonesia merupakan bagian utama dari segitiga karang di Asia Pasifik. Selain itu, seperti yang telah diungkap sebelumnya, ocean acidification juga memberikan dampak pada bidang ekonomi. Dan dalam kasus Indonesia, ini tidak dapat disepelekan mengingat tidak sedikit penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari laut. Pada akhirnya, apabila isu ini tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan mencederai niat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Ocean acidification merupakan masalah kita sebagai warga dunia. Apa yang kita lakukan akan berdampak pada lingkungan sekitar kita. Tentunya, kita harus menyadari bahwa hal-hal yang biasanya kita lakukan dapat berdampak pada lingkungan. Penyebab mendasar dari terjadinya ocean acidification adalah tingginya emisi karbon dioksida. Bagi negara, ada tiga langkah sederhana yang dapat dilakukan. Pertama, negara harus menggalakan konservasi energi. Kedua, negara harus meningkatkan investasi terhadap sumber daya energi alternatif seperti tenaga angin, air, dan sel surya. Ketiga, negara harus berupaya untuk mengganti sumber daya per tenaga uap dengan gas alam. Dengan menekan tenaga uap, jumlah emisi karbon dioksida dapat ditekan. Lalu, bagaimana cara kita sebagai individu untuk mengatasi ocean acidification? Yang perlu diingat, manusia bukanlah sekedar bagian dari masalah, tapi juga bagian dari solusi. Sebagai individu, kita dapat berkontribusi dengan cara menghemat energi yang kita gunakan. Matikan peralatan elektronik saat sudah tidak diperlukan. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi saat berpergian. Gunakan peralatan elektronik yang ramah lingkungan. Yang paling penting adalah, kita harus mengedukasi diri kita sendiri tentang kehidupan di lautan. Kita harus peduli dengan ekosistem yang ada di sekitar kita. Edukasi dirimu lebih jauh dengan mengunjungi akun Instagram kami di Aliansi Laut Kita. Baik, sekian presentasi dan video dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab dengan dua pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silahkan diajukan pertanyaannya, teman-teman. Ayo, silahkan. Kelompok satu, kelompok dua. Ini presentasinya sangat menarik. Jadi tentang pengasaman laut ini, fenomena yang saat ini terjadi di perairan laut dunia. Jadi hingga saat ini permasalahan ini masih belum terselesaikan. Nah, jadi silahkan teman-teman kelompok satu, kelompok dua bisa bertanya kepada calon-calon ya pakar-pakar oceanographer ya. Amin. Amin. Jadi aku aku kaligus oceanographer ya. Jadi teman-teman semuanya ini. Paling tidak kalian mengerti, oh bagaimana sih fenomena-fenomena yang terjadi di lautan. sehingga apa yang nanti bisa kita berbuat sebagai seorang aku-aku-ku risiko. Seperti itu. Silahkan. Kelompok satu, kelompok dua nanti saya akan menambahkan sedikit. Silahkan teman-teman. Bentar, Bu. Ini agak susah, Bu, untuk mencari pertanyaan. Pertanyaannya, Bu. Soalnya sampai ditayangin video itu untuk mencari celah pertanyaan agak repot. Malah menambah banyak pertanyaan seperti itu, Mas Indra. Bisa ini, misalnya apa gitu? Bukan, tapi kan juga ada beberapa yang sudah dijelaskan dalam video tadi waktu presentasi. Jadi untuk bertanyaan kita ya, kalau saya sendiri ya agak mikir-mikir yang mau untuk bertanya. Yang kembali akan mikir, waktunya habis nanti, Mas Indra. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kami akan kembali bertanya ya, mengenai teman-teman. Boleh, boleh. Jadi kalau memang misalnya nanti tidak ada yang ditanyakan, maka berarti giliran kelompok tiga yang nanti tanya ke kelompok satu, dua. Quiznya juga sudah disiapkan kan ya? Sampun, Bu. Kelompok dua ada pertanyaan, Bu. Oke, siap. Silahkan. Mas Rudi, silahkan, Mas. Silahkan untuk kelompoknya Mas Salis, kelompok dua ya. Silahkan diajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya dari kelompok dua ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan banyak yang dari posisi negatifnya, baik dari terumbu karang atau dari air lautnya atau hewan-hewan yang ada di air laut untuk sisi negatif dari pengasaman laut. Nah, yang saya tanyakan adalah sebentar. Nah, yang saya tanyakan adalah menurut dari kelompok tiga sendiri itu bagaimana strateginya untuk mengurangi dampak dari pengasaman laut untuk menjaga sistem terumbu karang yang terdampak apa namanya, pengasaman laut. Dan juga apa saja karakteristiknya yang dapat mengindikasikan habitat yang ada di laut dalam waktu yang kurang rentan terhadap pengasaman laut. Terima kasih. Untuk pertanyaan bisa diulangi lagi, Mas? Diulangi berarti. Tidak, Mas. Menurut dari kelompok tiga sendiri bagaimana strategi, cara untuk mengurangi dampak dari pengasaman laut untuk menjaga nilai sistem dari terumbu karang. Nah, apa saja karakteristiknya yang dapat mengindikasikan habitat yang kurang rentan terhadap pengasaman laut. Maksudnya habitat yang kurang rentan itu berarti habitat yang masih bagus gitu, Mas? Iya, Bu. Oh, berarti karakteristiknya itu perairan yang seperti apa sih yang menunjukkan bahwa perairan ini masih bagus dari Ocean Explication. Oke, siap-siap. Iya, Bu. Baik, Mas Ali, saya ulang pertanyaannya. Menurut kelompok saya itu bagaimana strategi mengurangi dampak pengasaman laut untuk menjaga ekosistem terumbu karang? Dan apa saja karakteristik perairan yang menunjukkan terumbu karang itu masih bagus di perairan tersebut? Begitu ya, Mas Adis? Iya, Mas Rudi. Oke, Kak Yoh. Oke, Kak Yoh. Terima kasih kelompoknya, Mas Adis, atas pertanyaannya. Untuk kelompok satu, kami tunggu pertanyaannya. Iya, Mas. Oke, sambil menunggu kelompok tiga untuk mempersiapkan jawabannya ya. Kita menambahkan saja sih teman-teman, jadi sebenarnya proses yang terjadi di laut, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok tiga, prosesnya adalah penumpukan karbon dioksida. Nah, kenapa sih harus karbon dioksida yang menumpuk? Karena selama ini kita menggunakan sumber energi itu berasal dari pembakaran batu bara ya. Batu bara dibakar, akhirnya adalah ada gas yang tersisa itu berupa karbon dioksida. Kemudian juga pembakaran bahan bakar, bensin, kemudian pabrik-pabrik, semuanya akan menyisakan residu. Residunya berupa apa? Karbon dioksida. Jadi ketika ada revolusi industri, itu terjadi peningkatan karbon dioksida yang sangat signifikan. Jadi revolusi industri itu memang secara langsung menyebabkan adanya pergeseran yang awalnya kita tradisional ya. Kalaupun misalnya di era sebelum revolusi industri itu budidaya ikan itu ya pembudidayaan secara sederhana, namun ketika ada revolusi industri, semua orang menyadari pentingnya memakan ikan, sehingga terjadi pergeseran yang sangat cepat, kebutuhan ikan meningkat, sehingga budidaya itu diintensifkan. Nah itu efeknya adalah adanya kemajuan industri yang begitu besar ini, efeknya adalah peningkatan karbon dioksida yang sangat signifikan. Jadi semenjak revolusi industri itu bisa dilihat datanya itu ya, ini coba saya cari sih ya kalau misalnya masih ada, itu ada peningkatan karbon dioksida yang sangat signifikan di perairan laut dan ini sifatnya adalah global. Jadi bukan cuma di Indonesia saja atau bukan cuma di Eropa saja, tapi yang namanya karbon dioksida ini kan berupa gas, kemudian dia bisa terbawa kemana saja ya, bisa terbawa ke perairan samudera Atlantik, bisa kebawa ke samudera India, sehingga peningkatan karbon dioksida ini sifatnya global. Di satu perairan karbon dioksidanya tinggi, maka di perairan yang lain juga sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah jadi reaksinya adalah secara umum karbon dioksida ini jika di air akan bereaksi dengan unsur air atau H2O, nah dia akan menjadi H2CO3. Nah ini ya sudah dijelaskan sebelumnya ya oleh kelompok 3. Jadi saya pernah menjelaskan mungkin di semester 1 ya di biokimia, kalau misalnya sudah banyak, semakin banyak kandungan H, nah semakin banyak kandungan H berarti dia kandungan asamnya semakin tinggi. Nah berarti apa hubungannya karbon dioksida ini ketika di laut? Maka hubungannya adalah dia akan menurunkan pH karena tingkatan H-nya ini lebih tinggi gitu loh. Nah disini menjadi asam H2CO3. Nah namun karakteristiknya ini asam lemah, cuman kandungan asamnya ini tinggi gitu loh, H2. Nah kemudian H2CO3 ini akan menjadi HCO3 dan CO3. Nah CO3 ini sebenarnya adalah sangat dibutuhkan untuk pembentukan kalsifikasi ya. Jadi tadi itu bukan klasifikasi, tapi kalsifikasi. Jadi pembentukan kalsium pada cantang-cantang. Entah itu di kerang-kerangan, entah itu di terumbu karang, bahkan di ikan itu juga membutuhkan yang namanya kalsium. Makanya kan tadi dibilang di video itu tadi itu osteoporosis ya. Nah jadi osteoporosisnya kalau di ikan itu karena ini terlalu banyak karbon dioksida ini. Jadi jika kondisinya seimbang, kalau misalnya kita belajar tentang kesetimbangan kimia waktu SMA, maka ketika kondisinya seimbang, karbon dioksida ditambah 2 Ohm menjadi H2CO3. Kemudian nanti unsur H ini akan terlepas ya. Jadi karena di perairan ini juga butuh unsur hidrogen ya. Jadi dia dilepaskan sehingga nanti menghasilkan H plus ditambah karbonat. Maka karbonat akan berikatan dengan unsur kalsium. Maka menjadi CaCO3 yang biasanya digunakan untuk proses kalsifikasi kerang-kerangan. Ini sangat penting gitu ya, termasuk perumbu karang itu tadi, termasuk ikan. Namun karena sekarang kandungan karbon dioksidannya terlalu tinggi, maka reaksi kesetimbangan yang harusnya seimbang antara pembentukan H2CO3 dan CaCO3 kesetimbangannya bergeser ke kiri. Jadi semakin banyak kandungan H2CO3 yang dibentuk. Makanya karena terlalu banyak H2CO3 ini, sehingga karakteristik CaCO3-nya menjadi rapuh gitu. Tapi terlalu jenuh gitu loh kondisinya. Perairannya terlalu jenuh sehingga CaCO3-nya ini yang terbentuk jadinya rapuh karena harusnya dia CaCO3 murni, namun karena dia terlalu banyak Ion H2 yang masuk, sehingga efeknya adalah rapuh ke kandungan karbonat. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi karena adanya penurunan pH ini tadi, yang tadi ya ditunjukkan, ketika pH-nya turun hanya 0,1 persen, maka proses kalsifikasi ya kalau tidak salah itu menurun sampai 25 persen. Bahkan kalau terumbu karang itu kan sangat sensitif ya. Jadi ketika pH turun 0,1 saja, suhunya turun 0,2 saja itu sudah ditinggalkan. Jadi si Zosantela itu sudah meninggalkan si terumbu karang. Makanya putih-putih, putih-putih tadi itu kan pemutian karang ya. Jadi bleaching, coral bleaching itu kan karena terumbu karangnya mati, pH-nya terlalu rendah. Nah itu seperti itu. Maka kalau perairan laut itu yang bagus, pH-nya adalah 8,9. Nah tadi kita sudah dapat informasi, pH laut sekarang rata-rata 7,7 mendekati netral. Maka kalau sudah mendekati netral, kemungkinan akan lebih banyak lagi perumbu karang yang mati karena efek ini tadi. Jadi ocean acidification nanti juga secara langsung akan berhubungan dengan global warming karena ini tadi peningkatan karbon dioksida. Nah itu seperti itu. Jadi di laut meningkat karbon dioksidanya, di atmosfer juga meningkat karbon dioksidanya. Maka terjadilah global warming. Nah itu seperti itu. Jadi kelihatannya sepilih, hanya karbon dioksida yang meningkat. Padahal ketika nanti di laut itu efeknya sangat signifikan. Terutama pada proses falsifikasi kehidupan ikan. Kemudian karena pH-nya menurun otomatis darah ikan itu juga berpengaruh. Terpengaruhi oleh adanya pengasaman laut. Dari sini bagaimana, apakah bisa melengkapi penjelasan dari kelompok tiga? Kelompok satu, kelompok dua, apakah sudah ada pencerahan lebih lanjut? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, itu seperti itu ya. Bagaimana, kelompok tiga? Sudah siap menjawab? Sampun, Bu. Oke, silakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra. Ya, perkenalkan nama saya Indra Sionaryanto. Saya dari Kelompok I. Saya ingin bertanya, seberapa besar kenaikan temperatur untuk di masa depan jika Indonesia masih tetap... apa, lingkungannya hanya seperti ini saja dan tidak ada perubahan. Kalau misalkan untuk perubahan itu juga bagaimana. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra. Sudah ada pertanyaannya, Mas Indra. Oh, iya, Mas. Maaf, Mas, kecepatan. Maklum grogi. Bersama-sama cowok. Seberapa besar kenaikan temperatur di masa depan? Jika... Di Eja ya, Bu? Ayo terus, di Eja. Iyakan, kok Uji ini kecepatan, bro? Makaniku. Skip-skip. Skip-skip. Seberapa? Kenaikan temperatur di masa depan. Dampaknya itu seperti apa nanti? Jika Indonesia tidak ada perubahan. Hanya tetap stuck seperti sekarang saja. Sekian, terima kasih. Karena Indonesia kenapa, Mas? Ya enggak, kan ini kan pertanyaan saya saja. Ya enggak. Indonesia sekarang kenapa, Mas? Ya kan kelautannya Anda sendiri kan sudah tahu bagaimana. Contohnya Gersik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pertanyaan untuk kelompok satu dari Mas Hendra, saya ulangi ya. Seberapa besar kenaikan temperatur di masa depan jika Indonesia memiliki pH yang tinggi begitu Mas Hendra? Ya Mas, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok satu, Mas Hendra. Kita tunggu jawabannya Mas ya. Masih dipakai. Iya, santai. Jangan lupa minum Mas. Baik, bagaimana tadi yang kelompok tiga sudah bisa menjawab pertanyaan kelompok dua? Oke, Ibu. Silahkan, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Salis, kelompok dua ya. Yang pertanyaannya, menurut kelompok tiga, bagaimana strategi mengurangi dampak pengasaman laut untuk menjaga terumbu karang tersebut? Dan apa saja karakteristik perairan yang menunjukkan terumbu karang tersebut masih bagus di perairan tersebut? Baik, saya akan menjawab. Pertanyaan yang pertama, pengasaman ini jawabannya sebenarnya ada di video di menit-menit ke enam, tujuh, tujuh setengah. Bisa dilihat sendiri nanti Mas Salis dan teman-teman. Baik, saya akan mengambil inti-intinya saja. Pengasaman laut secara umum ini disebabkan oleh tingginya emisi karbon dioksida. Nah, menurut tadi jawabannya di video, bagi negara ada tiga langkah sederhana yang dapat dilakukan. Yaitu yang pertama, negara harus menggalakkan konservasi energi. Yang kedua, negara harus meningkatkan efektivasi terhadap energi alternatif seperti tenaga air, angin, dan sang surya. Dan yang ketiga, negara harus berupaya mengganti sumber daya pertenaga uapan dengan gas alam. Karena dengan menekan jumlah emisi karbon dapat ditekan juga. Seperti itu Mas Salis. Kemudian ada juga tambahan, bagaimana karakteristik lautan yang dapat ditumbuhi terumbuk kanan dengan baik, yaitu dengan suhu perlahiran yang optimal yaitu 21 derajat sampai 29 derajat. Kemudian berada di perlahiran dangkal dan juga di daerah tropis yang suhunya hangat. Dan juga pada kedalaman air yang baik untuk pertumbuhan terumbuk kanan tidak lebih dari 18 meter. Baik, bisa diterima ya Mas Salis. Kelompok satu, jawaban dari kelompok tiga. Mas Salis, kelompok dua, Mas. Kelompok dua, ya, Ma. Mas Salis, kelompok dua, Mas. Iya, Mas Salis, dari kelompok tiga atas jawabannya. Iya, sama-sama. Iya, berarti tinggal pertanyaan dari kelompok satu ya, teman-teman. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan jawaban kelompok dua ditunggu sebentar ya. Eh, satu. Iya, Mas. Tidak apa-apa. Ya, teman-teman bisa melihat slide-nya ya, sambil menunggu jawaban dari pertanyaan kelompok satu. Bisa, Bu. Ya, jadi di antara dua gambar ini mana yang lebih bagus? Ayo. Dari dua gambar ini, yang kiri dan yang kanan, yang lebih bagus yang mana? Yang kiri, Bu. Yang kiri, Bu. Yang kiri. Betul. Jadi, efek dari Ocean acidification itu adalah, makanya tadi dikatakan, karbonatnya mungkin banyak, tapi jenuh. Nah, jadi efeknya dari jenuh itu apa? Kropos. Retak-retak. Yang harusnya adalah yang terbentuk organismenya seperti ini, yang sebelah kiri. Namun, karena karakteristiknya adalah dia rapuh, terlalu banyak kandungan asam di rairan, makanya yang terbentuk jenisnya adalah yang seperti ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, efeknya dari pembakaran bahan bakar fosil, kemudian ini ya, yang intinya adalah terlalu banyak karbon dioksida yang ada di atmosfer, sehingga yang di atmosfer ini akan diambil oleh perairan laut. Jadi, ada Ocean Arctic di sini, diambil ke perairan, sehingga nanti diabsorpsi, dan itu tadi ya, jadi terlalu tinggi kandungan karbon dioksidanya di perairan laut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, teman-teman ya, jadi di, saya rasa tadi juga sudah kok di presentasi itu ya, jadi sekitar tahun 2000 ini sudah mulai, pH-nya turunnya drastis. Ya, dari yang 8, stabil ke 8,4, ini yang pH yang bagus ini. pH 8 itu sudah bagus ini, kalau sudah masuk ke pH 7 ini kan sudah mendekati ke pH netral, nah, jadi sudah mulai tahun 1980-an ya, tadi kalau yang di slide presentasi itu, itu 980-an itu sudah mulai menurun pH-nya. Nah, jadi tahun 2000-an itu sekarang sudah nyaris 8, ya. Nanti malah datanya 7,7 ya, tahun 2020 sudah 7,7. Nah, berarti kan ini prediksi, teman-teman. Ini adalah data prediksi, nah ini yang saya ambil di badan internasional ini ya, saya lupa ini tidak mencantumkan sumbernya. Nah, ini saya masukkan bahwa perkiraannya itu tahun 2050 itu sekitar 7,9. Nah, perkiraannya tahun 2050 7,9. Tahun 2100 perkiraan sudah 7,8 sampai 7,7. Tahun 2150 diperkirakan 7,6, tapi kenyataannya tadi berdasarkan jurnal yang disampaikan di kelompok 3, sekarang sudah 7,8 ya. Nah, jadi perubahannya ini sangat cepat setelah revolusi industri. Nah, jadi saat ini terumbu karang dunia, nah ini adalah segitiga terumbu karang. Nah, seperti yang kita tahu kenapa sih Indonesia itu kok disebutnya segitiga terumbu karang dunia, karena di sini ini lokasi terumbu karang. Jadi di segitiga antara Filipina, Papua, Nugini, Australia, dan Indonesia itu adalah terumbu karang 90% mayoritas spesies ya. Jadi keragamannya itu paling tinggi itu di segitiga sini, terumbu karang dunia. Makanya disebutnya coral free angel, termasuk Indonesia. Terumbu karang hanya bisa hidup di area yang hangat. Minggu kemarin saya jelaskan, kalau ikan lemuru ya, ikan lemuru hanya di perairan hangat, ikan lemuru itu hanya di daerah sini. Ini kursor saya kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Jadi ini. Kalau lemuru itu dia ruayanya cuma di sini, karena daerah tropis, daerah ekuator. Kalau terumbu karang ini, jadi antara 30 derajat lintang utara hingga 30 derajat lintang selatan, terutama daerah ekuator itu adalah terumbu karang dunia. Di sini, segitiga sini, itu 90% keragaman jenis ya. Jadi keragaman jenis itu 90%-nya ada di sini. Bukan persentase ini ya, tapi keragaman jenisnya itu ada di sini. 90% Nah, sekarang terumbu karangnya sudah terancam karena penurunan PH ini. Jadi sudah 50% ya di sini ya. 50% sudah terefek oleh pengasaman laut. Terutama daerah Indonesia, Filipina, Australia. Nah, ini kan Great Barrier Reef ya di sini. Great Barrier Reef, ini sudah sangat terefek oleh adanya pengasaman laut. Kan sayang. Kalau Great Barrier Reef ini satu jenis terumbu karang, beberapa jenis saja, tapi jumlahnya paling banyak ini di sini. Nah, ini yang tadi saya rasa sudah dijelaskan bahwa terjadi proses osteoporosis ya istilahnya ya. Jadi ada kerusakan pada proses kalsifikasi kerang-kerang. Nah, ini tadi terjadi juga malformation. Jadi perubahan formasi yang harusnya dia terbentuknya ini seperti ini. Nah, jadi rapat strukturnya, tapi karena adanya pengasaman laut, jadi renggang strukturnya. Ini juga sama, di Oseanika, yang harusnya dia rapat, padat, akhirnya jadi renggang. Jadinya apa? Ada mutasi. Nah, ini juga bisa nih, kalau misalnya mau ditelukin lanjutan. Mutasi akibat efek pengasaman laut ini juga bisa. Nah, jadi kalau strukturnya harusnya seperti ini, ini strukturnya jadi ambiar gitu teman-teman. Nah, kalau yang secara langsung pada terumbu karang, ketika pH-nya 8,2 ini masih solid ya. Ini kalau misalnya teman-teman penasaran bentuknya terumbu karang, ini pembesarannya sangat signifikan ya. Nah, jadi seperti kita melihat di mikroskop, kalau misalnya kita pakai mata pelanjang, mungkin nggak bisa melihat sampai seperti ini. Nah, jadi kemarin waktu di biologi laut, kita belajar tentang terumbu karang keras, terumbu karang lunak ya teman-teman ya. Masih ingat? Kalau, masih ingat ya. Jadi kalau terumbu karang keras itu ya, yang kalian lihat itu terumbu karang yang satu warna, yang warnanya seperti batu. Nah, ini kalau pembesaran ini seperti ini. Jadi kalau terumbu karang kalian lihat warnanya putih, oh berarti sudah mati. Karena apa? Sudah di kehilangan josantela. Ini kan asosiasinya ya. Nah, kalau yang terumbu karang warna-warni, Bu. Yang warnanya ada merah, ada biru, dan segala macam itu adalah terumbu karang lunak. Nah, jadi kalau terumbu karang lunak itu dia lebih kuat ya terhadap penurunannya daripada terumbu karang keras. Nah, jadi ketika terjadi penurunan pH, ini di perairan yang sama ya. Diteliti oleh Fein, ini ya nama orang ya, Fein dan Tethnov di Journal Science tahun 2007. Nah, ini bayangkan 2007. Sudah 13 tahun yang lalu. Pada mulanya ketika pH 8,2, ini di grid bariatif, itu bagus ya, jadi subur. Kondisinya terumbu karang kerasnya ini masih bagus. Kemudian josantelanya masih ada asosiasi. Begitu pH-nya turun ke 7,4. Nah, ini teman-teman lihat kalau yang ini sudah bisa dilihat dengan mata ya. Jadi, dirubah. Ketika kalau misalnya terumbu karang keras itu yang tumbuh adalah josantela, ketika pH-nya turun. Yang tumbuh adalah terumbu karang lunak. Jadi, terumbu karang lunak ini menutupi terumbu karang keras ini. Nah, ini sudah mulai ada proses kemutian karang, bleaching. Nah, jadi ketika pH-nya turun, itu yang muncul adalah terumbu karang lunak. Karena josantelanya pergi. Ketika dia pH-nya turun sedikit atau karbon, sorry, kalau suhunya turun sedikit, pH-nya turun sedikit, josantelanya pergi. Jadi, ada pemutihan karang. Nah, ketika ditransfer kembali pada perairan air laut yang normal, maka terjadi proses kalsifikasi lagi perumbu karang kerasnya. Jadi, josantela itu kan seperti itu ya. Josantela itu adalah jenis fitoplankton ya. Jadi, jenis hewan yang melayang-layang. Ketika kondisinya dikembalikan lagi, pH-nya diatur kembali di 8,2, ternyata josantelanya kembali sehingga terjadi proses kalsifikasi lagi. Makanya kenapa sih kok ada yang namanya transplantasi terumbu karang? Kenapa kok terumbu karang yang putih-putih itu diikat lagi, dimasukkan lagi ke laut? Nah, itu tujuannya adalah semoga ketika kondisi perairannya sudah baik, maka si josantela itu mau kembali ke terumbu karang yang putih-putih itu sehingga nanti terumbu karangnya bisa hidup lagi. Jadi, terumbu karangnya nanti prosesnya bersimbiosis lagi dengan josantela sehingga terumbu karangnya kembali hidup. Nah, itu seperti itu teman-teman. Paham ya? Sampai sini ya? Gimana? Ibu, kami mau menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Silakan. Nah, untuk mengenai bagaimana pertanyaan nomor 1 tadi, kami akan menjawab, yaitu WMO mengatakan pada peluang sebesar 20% ambang batas itu akan terlewati 1 tahun pada tahun 2024. Pada peluang juga 70% batas itu akan melewati dalam sebulan atau lebih dalam kurun waktu 5 tahun. Ini bisa terlihat yaitu pada pertimbangan pada sejumlah negara dunia mengalami kenaikan suhu global dunia di bawah 1,5 derajat Celcius pada abad ini. Hal itu diatur dalam persetujuan Paris pada tahun 2015. Kemudian bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Yaitu yang pertama adalah kenaikan suhu yang sangat drastis. Kemudian kemudian dampak berikutnya adalah terumbu karang akan mengalami kemutian dan banyak yang mati. hal ini suhu yang terjadi di Indonesia. Baik, untuk kelompok 1, apakah bisa diterima jawaban dari kelompok kami? iya mas terima kasih untuk pertanyaan eh, untuk jawabannya. iya mas Endra sama-sama iya iya mas iya mas iya mas tutup presentasi dan sesi tanya-jawab dari kelompok tiga tentang pengasaman laut kurang lebihnya mohon maaf saya sebagai selaku moderator izin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak dia oke iya bu ya saya sedikit menambahkan lagi ya teman-temannya jadi kalau tadi ditanya solusinya seperti apa untuk mengatasi apa-apa dunia osean osean acidification jadi sedikit saja saya menambahkan teman-teman untuk melengkapi jadi kalau solusinya adalah yang pertama karena hanya terlalu banyak berarti kan yang perlu ditambah adalah kalsium karbonatnya toh jadi H2CO3 nya terlalu tinggi maka kita butuh kalsium karbonat maka bisa kita menambahkan kalsium karbonat dari pegunungan gunung kalsium karbonat yang biasanya ada di pesisir pesisir laut ya kalau di inggrse itu dimana ya gunung kapur itu loh teman-teman di ujung pangkah ada bu di bunga ada bu nah betul ya jadi itu adalah salah satu cara untuk mengurangi tandungan karbon dioksida cuman untuk mengurangi 2 gtc per year ya per tahun karbon dioksida itu butuh 10 kali lipat dari karbon kalsium karbonat nah ini kekurangannya ini cara-cara pertama ya bisa aja ditumpahkan aja ke sini jadi semakin banyak kalsium karbonat maka kita akan mengurangi proses pengasaman laut ya jadi sehingga namanya kalau kita menambahkan basa ya ini kan kalsium karbonat kan sifatnya kan basa jadi kalau ditambahkan basa semoga kondisi perairannya semakin tinggi ini bisa cara pertama adalah seperti itu meskipun efeknya apa nanti akan menjadi mahal dan bisa menyebabkan kerusakan ekologis ya karena kan jadi nggak balance nanti yang ada di daerah daratan kemudian kan ikan juga akan stress karena tiba-tiba langsung kejatuhan kalsium karbonat artinya proses ini tidak terjadi secara alami kemudian efeknya adalah membutuhkan energi lagi ya untuk memindahkan sejumlah besar kalsium karbonat ini ke dalam perairan laut ini kelemahannya kalau misalnya kita ingin mengurangi pengasaman laut menggunakan metode penambahan kalsium karbonat lagi perairan kemudian cara yang kedua stop memasukkan karbon dioksida apakah cara ini memungkinkan gimana mungkin enggak kita mama apa ya mengstop penambahan karbon dioksida ke atmosferi Bagaimana Bu Bagaimana mungkin enggak kalau misalnya kita menghentikan penambahan karbon dioksida ke atmosferi bisa jadi mungkin tapi sulit Bu soalnya industri di ini semakin banyak boleh jadi solusi ini solusi yang sulit untuk diterapkan ya jadi solusi ini juga ada di video kita kurangi penggunaan karbon dioksida kita kurangi penggunaan listrik paling cara satu-satunya ya seperti itu kalau para seorangan tapi kalau industri sulit motor juga membutuhkan bahan bakar sehingga penambahan karbon dioksida itu sangat memungkinkan jadi sampai sekarang masih ada penambahan karbon dioksida sehingga dimungkinkan pH perairan laut akan semakin turun nah solusi yang ketiga adalah kita menambahkan zat besi ke perairan laut ini solusi yang lebih masuk akal jadi ketika ditambahkan zat besi nah zat besi ini adalah salah satu komponen yang menyebabkan fitoplankton ini akan tumbuh jadi konsepnya adalah zat besi dimasukkan maka fitoplankton bisa blooming semakin banyak fitoplankton maka penangkapan karbon dioksida akan semakin tinggi gitu paham gak teman-teman sampai sini insya Allah paham oke yang lain gimana ini selain Mbak Bia pahamkah konsepnya masih proses Bu masih proses oke minta ya jadi fitoplankton salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh adalah zat besi nah ini kan zat besi fitoplankton ini kan sifatnya seperti tanaman ya namanya seperti tanaman maka karbon dioksida ditambah air ya ditambah H2O menjadi glukosa C6 H12O6 ya H12O6 ditambah oksigen betul ya nah jadi ketika terlalu banyak karbon dioksida disini maka yang dimaksimalkan adalah pertumbuhan fitoplankton gitu loh teman-teman jadi salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh fitoplankton untuk tumbuh untuk bisa blooming adalah kandungan zat besi nah jadi ketika zat besinya ditumpahkan ke perairan laut nah maka nanti si fitoplankton kan bisa banyak ya bisa blooming ketika fitoplanktonnya blooming maka akan semakin banyak karbon dioksida ini yang akan dirubah menjadi glukosa dan oksigen begitu jadi mengurangi karbon dioksidanya dengan proses fotosintesis begitu loh teman-teman bisa paham sampai sini ayo yang presentasi deh Mas Teguh Mbak Dila sama Mas Rudy coba paham nggak sampai sini untuk solusi dari Ocean acidification itu Bu itu Bu solusinya kalau untuk mengurangi karbon dioksida dari industri itu agak sulit Bu terus kalau ininya konsep ini paham nggak Mas kalau kita nambahkan zat besi kemudian fitoplanktonnya supaya bisa berfotosintesis gitu bisa paham nggak konsepnya ini gimana Mas Teguh belum 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 paham oke jadi karbon dioksidanya digunakan untuk fotosintesis gitu loh kan karbon dioksida ini kan dibutuhkan fitoplankton ya sumber utama untuk berfotosintesis kan jadi fitoplanktonnya jadi maunya itu adalah fitoplanktonnya dibuat blooming setelah fitoplanktonnya blooming kan berarti semakin banyak karbon dioksida yang biru banyak dioksiden gitu loh Mas melalui proses melalui proses fotosintesis ini tadi gimana agak sesah mencerahannya teman-teman oke deh ya saya rasa mungkin teman-teman pusing ya kalau terlalu banyak belajar kimia ya ya intinya adalah seperti itu itu adalah beberapa solusi ya yang bisa ditawarkan kalau misalnya tadi solusinya untuk menghentikan penggunaan karbon dioksida mungkin agak sulit maka yang paling memungkinkan adalah memasukkan zat besi ke laut fitoplanktonnya bisa blooming ketika fitoplankton blooming membutuhkan banyak karbon dioksida nah jadi karbon dioksida yang terlalu banyak di perairan tadi dirubah dalam proses fotosintesis menjadi oksigen dan glukosa seperti itu oke dari saya mungkin sudah cukup ya silahkan kelompok tiga untuk memulai kuis bisa share screen silahkan share screen kuisis boleh ya bagaimana ini untuk screen screen itu nge-share ini gimana untuk kakak bu kahut ada ya kalau enggak salah ya kahut itu ya bu ada biasanya mas ya bu ada ada kok ini share kakut tapi kan saya coba share gue ya di grup iya coba coba biasanya ada nanti id-nya berapa oke terima kasih reko kalau saya baca nah ini sudah ada play kakut tapi kan beda gitu bu coba dibu coba saya buka ya oh ini sudah kok ada play as case hmm 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 tidak bisa ada kodenya ya mas saya cari kode kahut ini saya coba enggak pakai itu Bu enggak pakai apa kodenya Bu langsung bisa bisa ya Iya apa itu share ya sudah ya Mas ya coba aja deh enggak papa eh silahkan kalau misalnya mau share screen Mas lo nggak bisa bareng ya kalau kayak gitu ya iya biasanya tuh dibuka kahut.id nanti kita masukkan kode disitu coba mas coba mas share screennya halaman kahutnya Mas Rudy coba Hai nanti bisa saya lihat tombol-tombolnya ini ada jawabannya semua ini Mas langsung iya Bu langsung jawabannya semua Bu jawabannya ini coba mas Rudy oke ya coba mas Rudy share screen ya 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 Ayo mahas situ Tampilan kahutnya nanti seperti apa Coba klik yang titik tiga ini mas Sebelahnya titik tiga Terus buf Kalau yang titik tiga di atas itu mas Coba atas mas My kahut itu mas Coba masuk Titik tiga yang Coba yang titik tiga yang bawah ini Bukan yang sebelahnya bintang Kalau klik share itu Ada yang teman-teman pakai kahut Bisa dibantu teman-teman Tidak Team mode Eh player vs player aja mas Yang klasik Nah itu silakan teman-teman dibuka Kahut.it ya Itu teman-teman kodenya Nah yuk Kodenya 4736900 Berarti Berarti Tidak bisa di Tidak bisa di Share Tidak bisa di share Tidak bisa di share gimana mas Iya berarti Harus mas buka Buka kahutnya Terus nanti baru kita Buka kahut.it Kita masukkan game pin ini Gitu mas Ya Ini loh Teman-teman silakan buka www.kahut.it Nah nanti dimasukkan Pinnya ini 4736900 Nah ini baru Mbak Dia yang masuk Kenapa Iya Iya Ayo silakan Hendra Salis Terus Yusuf Cevi Revo Kok 5 6 ya harusnya Itu boleh Share link Oh boleh boleh Sebentar Saya share Mas Rudy Dihapus aja mas Itu linknya mas Yang jenengan kirim Itu admin soalnya Dihabus aja mas Nah itu ya Jadi www.kahut.it Nah sip Jadi biar Tidak tahu Pertanyaan dan jawabannya Silakan Silakan dibuka www.kahut.it .it Kemudian dimasukkan Kodenya 4736900 Ya Mas Rudy boleh dipandu mas Silakan Ayo teman Ayo teman-teman Ya silakan Kelompok juga Memandu Ayo teman-teman Selamat kali Ini teman-teman Ayo teman-teman Saya ada kuliah lagi Teman-teman Itu juga ada kuliah Mohon-pengertiannya Yuk Cus Ayo Cus Astagfirullahaladzim Ucup Terus Berarti ini tinggal Revo ya Sama Ucup ya Ya Bu Ayo Revo Ucup Maaf Soalnya Sinyal saya Jelek Makanya itu agak lama Tinggal Revo Oke Mas Hendra Tidak apa-apa Wish Masuk aku Yes Of course Yusuf Masuk juga hari ini Komagas ya Kanjaan Wish Oke Mas Revo Belum sarapan Belum sarapan Masuk juga Belum sarapan Masuk juga belum sarapan Masuk juga belum sarapan Masuk juga Ya lecet Revo Tidak ada ya Revo ya Revo Batun kombo tiga Oke Satu Dua Tiga Kurang Tidak ada ya Tidak ada ya Iya Ada dua yang Benar Oke Kalau misalnya Pertanyaannya Tidak ada Langsung lihat Soalnya di layar Laptop mungkin ya Tidak ada Tidak ada bu Tidak ada bu Tidak ada bu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Cuman hanya Ini bu Merah kuning hijau Biru Nah gitu tuh bu Soalnya pun Tidak ada bu Berarti gini mas Mas Aduh ini ya Kahut ini kadang Tidak gini ya Berarti gini Nanti bisa Disebutkan ya Jadi warna Merah itu apa Warna biru itu apa Gitu ya Jadi Kelompok tiga Langsung menyebutkan aja Apa yang dimasukkan Pengasaman laut Warna merah Gitu Jadi yang segitiga Pilihannya ini Yang kotak Pilihannya ini Gitu aja ya Berarti dibacakan Iya betul Dibacakan aja ya Kalau yang Tidak muncul Jadi kalau yang Tidak muncul Gambar ini Ya bu Tidak Langsung aja Di next Oke Bonus berarti bu Ya bu Permen 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 Relax Kita kan juga Tidak tahu Bu Kesalahan Iya Gimana 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 Anggile Ini dibacakan Ini dibacakan Soal sama jawabannya Gitu Pilihannya Gitu Iya Gitu aja Jadi teman-teman Konsentrasi ya Dibacakan Soal dan jawabannya Silahkan Mas Rudy Saya kembalikan lagi Kelompok 3 Kota Bundar Apa ini Biru Merah Merah Kuning Biru Hijau Pakai warna aja Pilihannya ya Teman-teman Ya Oke Siap Oke Oke Saya yuk Siap 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 Teman-teman Siap Gitu 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 Langsung Lanjut Pertanyaan Oke Di mana Bisa muncul Pertanyaan selanjutnya Iya Ini Bilum Sayang Next Teman-teman Sayangku Cinta Gitu 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 Lanjut 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 Oke Kayo Kok gini Kenapa Mas Nama lain Dari pengasaman Lala adalah Merah Ocean acidification Kuning Oceanography Biru Ocean Classification Hijau Ocean Asia Auditation Selamat Jus Sampun Tia Bener semua Kalian Luar biasa Alhamdulillah Masih memimpin Di Sumpadia Dan Mbak Ros Ayo Pejar-kejaran Eh Teman-teman Pada sirus karbon alami Konsentrasi Menggambarkan sebuah keseimbangan Luks antara Merah Antara lautan dan udara Kuning lautan udara dan gelombang Biru atmosfer lautan dan udara Hijau lautan daratan Dan atmosfer Saya biar kedengaran Ya benar semua ya Udah Mas Ucup santai Teman-teman ini luar biasa sekali Mas Salis masih memimpin disusun Mbak Dia Dan juga Mbak Ros Tiga besar Waktunya gitu sayangku Gimana Ayo Mas Salis dapat emas Mbak Dia dapat perang Mbak Ros dapat perunggu Semangat Ketika CO2 terlarut Dia akan bereaksi dengan air Membentuk suatu kesetimbangan Jenis ionik dan non-ionik Yang berupa Merah Sulfida Asam karbonat Bikarbonat Dan karbonat Kuning Karbon dioksida Yang terlalu Bebas Asam karbonat Bikarbonat Dan karbonat Wow Luar biasa Bismillah Bismillah Tetap Mas Salis masih memimpin Selisih sedikit sekali Selisih Tiga poin saja Dengan Mbak Dia Komentator Boleh Mas Salis masih memimpin Selisih sedikit sekali Selisih sedikit sekali Dampak negatif terhadap Osean acidifikasi Bagi terumbu karang Yalah Merah merusak pendengaran Mamalia penurunan Pertumbuhan karang Pemuntian karang Selang kuning Pertumbuhan karang Semakin cepat Biru Berusak pendekan manusia Hijau Badai pesisir Yang semakin Kering Wow Betul semua Berarti tadi Menyimak ya Ya Menyimak Biasalah Masih masal Menimpin Jadi ya Posisi kedua Hendrik posisi ketiga CP4 Yusuf kelima Ayo Ayo Dampak pengasaman laut Pada kerang Yaitu Cangkang kerang Semakin kuat Merusak pencernaan kerang Pertumbuhan semakin cepat Pengaruh kosan Pada cangkang kerang Astagfirullah Salah Angin 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 Iya 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 Ini dia Susul Menyusul Selisih 30 Berapa ini 30 Antara Salis dan dia Ayo Ucup Mulai mendapatkan Perunggu Ayo Ucup Ayo Ucup Pencer telus Lanjut Bu Pertanyaan terakhir Dampak pengasaman laut Pada ikan Yaitu Perkembangan Makin cepat Energi banyak terfokus Untuk menerikan Pihak tubuhnya Warna ikan Semakin kusam Ikan menjadi sakit Warnanya Yang mana Iya Oke A, B, C gitu A, B, C 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 Lohendra Juara 3 Luar biasa Amat Salis Juara 2 Berarti Juara 1 Adalah Terus Selamat Anda Mendapatkan Mas Saudara Dia Dan Saudara Salis Mendapatkan Perak Dan Saudara Yang Mendapatkan Perunggu Nanti ketika Kita offline Iya Mana Saya tunggu Hadianya Saya tunggu Hadianya Oh ini Yusindra Juala 3 Salis Salis Itu loh Skorbot 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 Dimana Bu Untuk lihat Skorbotnya Dimana Bu Skorbotnya Oh ini Nomor 4 Itu Ros Ini Viewful Report Coba Viewful Report Iya View Report Jadi tadi Mas Revo Telat ya Masuknya ya Enggak apa-apa Mas Nanti Ikut Susulan Bisa Minta Kode Ke Ibu Karena Karena memang Kahut Kadang Kalau di HP Itu Enggak muncul Pilihannya Cuman muncul Segitiga Kotak Gitu Aja ya Jadi Seperti itu Memang Kalau misalnya Skornya Enggak Ini Karena Tadi kan juga Mas Rudy kan Langsung Pilihannya Ini Enggak jelas Ini yang pink Yang biru Yang hijau Karena Memang Kita Ngejar Waktu Ada beberapa Seperti itu Enggak apa-apa Karena Memang Ngejar Waktu Tadi Ngejar Waktu Jadi Akhirnya Saya Tak pilih Salah satu Mau warna Merah Mau warna Ijo Tanpa Tahu Nanti Pilihan Jawabannya Untung 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 Dulu Langsung Cepat Main Cepat Iya Jadi Memang Kalau Kahut Itu Enaknya Seperti Itu Kita Bisa Play Live Bersama Sama Cuman Memang Kelemahannya Yang pertama Kalau ada Yang masuk Telat Enggak Bisa Ikut Karena Sudah Dimulai Terus Yang kedua Kadang Kadang Enggak Muncul Soalnya Cuman Ada Warna Kotak Bundar Cuman Itu Enaknya Bisa Bareng Kalau Kuisis Itu Masih Bisa Bareng Bisa Juga Enggak Makanya Ini Nanti Mbak Cevi Boleh Nanti Susulan Ulang Cevi Cevi Sama Revo Bisa Ulang Nanti Karena Saya Yakin Ini Sebenarnya Bukan Karena Gak Bisa Tapi Karena Bingung Layarnya Ini Gambar Tok Cuman Binder Kota Gak 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 Keterangannya Ya Seperti Itu Saya Rasa Cevi 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 Itu Cevi Bu Oh Cevi Itu Cevi Bentar Oke Berarti Coba Mas Diklik Yang Need Help Siapa Mas Itu Kan All 7 Kalau Yang Need Help Siapa Iya Bu Saya Bu Tadi Apa Dua Kali Akunnya Oke Siap Yang Didn't Finish Siapa Oke Jadi Berarti Cevi Yusuf Sama Ros Itu Bukan Karena Tidak Bisa Tapi Ada Dua Cevi Ada Dua Pertanyaan Yang Tidak Dijawab Ucup Ada Satu Kak Ros Juga Satu Bisa Diulangi Berarti Kak Cevi Cevi Ucup Ros Bareng Sama Revo Juga Boleh Ini Bu Untuk Besok Besok Boleh Besok Besok Juga Tidak 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 Silahkan Tapi Nanti Skor Akhirnya Dikirimkan Ke Saya Selalu Pak Bu Juala 1 2 3 Nanti Bisa Dibatalkan Bu Bisa Dibatalkan Silahkan Kelompok 3 Jangan Bu Ini Ketepatan Bu Sudah Paten Ya Langsung Share Skor Boat Dimana Bu Gak 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 Screenshot Screenshot Gak Ya Seperti itu Terima kasih Untuk Kelompok 3 Saya Rasa Sudah Sangat Bagus Ini Kelompok 2 Kelompok 3 Sudah Sangat Bagus Dalam Menyajikan Presentasi Jadi Bagaimana Teman Teman Paham Semuanya Untuk Dua Materi Ini Minggu Kemarin Dan Minggu Hari Ini Insya Allah Bu Insya Yusuf Yusuf Gimana Yusuf Coba Pesan Dan Kesannya Yusuf Untuk Kelompok 2 Dan Kelompok 3 Yusuf Apa Bu Pesan Dan Kesan Bagaimana Presentasi Kelompok 2 Dan Kelompok 3 Bagus Bagus Bu Bagus Terima kasih Gimana 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 Yusuf Boleh 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 Oke Jadi Silahkan Untuk Kelompok 1 Minggu Depan Hendra Cevi Dan Yusuf Dipersiapkan Sebaik Mungkin Untuk Presentasinya Dan Kemudian Kuisnya Juga Teman Teman Minggu Depan Libur Minggu Depan Libur Enggak Libur Tenggak Libur Tenggak Libur Teman Teman Minggu Depan Jadi Silahkan Dipersiapkan Hendra Cevi Yusuf Dipersiapkan Sebaik Mungkin Baik Dari Saya Cukup Sekian Yang bisa Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Bu Maaf Pertemuan Hari ini Absennya Gimana Bu Silahkan Tulus Cintaku Tetap Dispada Mbak Bukan Disiakan Mohon Maaf Tadi Saya Buka Belum Ada Tadi 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 Silahkan Untuk Presensi Yang Jelas Setiap Minggu Teman Teman Selama Online Langsung Mengisi Di Sepada Jadi Kalau Memang Belum Muncul Boleh Diingatkan Bu Sepertinya Belum Muncul Presensinya Itu Ucup Jangan Jangan Lupa Isi Presensi Ya Siap Baik Kalau Begitu Saya Akhiri Perkulian Hari ini Terima kasih Atas Perhatiannya Teman-teman Semuanya Semoga Ilmu Yang didapatkan Hari ini Bermanfaat Ya Amin Yang kuliah Selanjutnya Silahkan Semoga Ilmu Yang didapatkan Teman-teman Semuanya Itu Bisa Terserap Dengan Baik Oke Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Bu Terima kasih Bu Silahkan Assalamualaikum